Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi dengan gue Denny Kustaman Di channel gue Denny Kustanel Di ngobrol otomotif kali ini Gue nyamperin Kamal lagi Bengkel Kafka Kita mau ngejawab Pertanyaan-pertanyaan Temen-temen yang Mungkin beberapa bulan atau minggu lalu Yang berkomentar Di konten gue Yang ngobrol sama Kamal Jadi langsung aja Kita Jawabin pertanyaan-pertanyaan ML Tapi sebelumnya gimana kabarnya Mal? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah ya Alhamdulillah Apa namanya Agak beda di badan sekarang Montok ya Montok dikit nih Nah Mal Ini langsung aja to the point ya Kita langsung ke Pertanyaan Ini ada pertanyaan dari Hismal Ria Panaro Ini panjang banget nih Bos mobil saya Terios Matic 3013 Ini salah ngetik kalian Ya 2013 kali 2013 Keluhan lampu D berkedip-kedip Saat mesin dihidupkan Sekalipun saya pindah ke 3 Harusnya lampu D tidak hidup lagi Yang mestinya Yang hidup cuma 3 Ini D masih hidup Berkedip-kedip Dan 3 juga masih hidup Keluhan saya Yang pertama Saat mobil ini dijalankan Terkadang gas haus atau kosong Yang kedua Yang kedua Terkadang saat gak diinjak Gas mobil suka nyelonong sendiri Yang ketiga adalah Mobil terkadang suka bergetar Saat mesin dihidupkan Mohon pencerahannya Atau saya minta alamat Main ke bengkel Saya ditangrang Oke Gimana nih Mal Nah biasanya kalau dari D berkedip Sebenarnya sih intinya mah satu Kalau misalnya mobil bermasalah Harus scan dulu ya Itu ya Scan dulu Karena scan itu kan buat ngecek Elektrical dari Mobil itu Sensor-sensornya Kalau D nya berkedip itu Banyaknya sih Dari sensor Oke Bisa dari input turbine sensor Bisa dari yang outputnya Bisa dari TCM nya Oke Bisa dari selenoid nya Karena kompleks lah banyak Gitu Itu kan pasti ngaruhnya Nanti tenaga gak ada Ngejedup Terus Ngegeter Itu yang dia bilang Suka Nyelonong sendiri Nyelonong Karena itu biasanya Dia nyangkut di gigi tiga Oke Jadi dia selama jalan Itu gigi tiga aja Terus giginya gak pindah-pindah Makanya kalau baru awal jalan Apalagi jalannya gak nanya Berat Kalau dibilang Maksudnya nyelonong Maksudnya Loss aja gitu mas Bukannya nge-loss Nyelonong mungkin Iya dia harusnya Dia jalan pelan Tapi jadi ngegerolong Kenceng aja gitu Karena dia kan di gigi tiga Jangan lupa Tonton terus Subek Di Denkus Cune Cune Channel Cune Channel Channel Wuh Rata-rata Rata-rata kayak gitu Penyakitnya pasti nyangkut gigi tiga Nah Penyebabnya itu yang tadi gue sebutin tuh Nah itu makanya Acuan dasarnya itu dari Scan dulu Oke Dari alat scan nanti dibaca Apa nih yang voltnya nih Gitu Kalau misalnya disitu ada Voltnya Input turbine sensor gitu Dicek dulu Si sensornya bagus atau enggak Oke Kalau dicek ternyata sensornya bagus Berarti dari TCM-nya Oke TCM-nya itu komputernya Matic lah Itu harus dicek Oke Itu Kalau rusak ada yang masih bisa diservis Ada yang harus ganti Oke Oke Gitu Gue sering disini sih kayak gitu Kayak gitu ya Kayak gitu Kalau kemungkinan rusak Ada kemungkinan juga ya Jadi Rusak apanya nih maksudnya Yang lo bilang tadi Ininya Apa Sensornya ya Sensor Kalau kayak gitu sih biasanya Dari 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 sensor Bukan dari transmisinya Oke Kadang orang suka banyak salah persepsi Kalau dia berkedip itu Transmisinya yang rusak Gitu Jadi enggak Enggak melulu Matic bermasalah itu dari transmisi Makanya langkah yang paling awal Yang paling mudah Paling murah itu kan scan Diagnosa Jadi di diagnosa dulu Scen juga kan Begitu dilihat hasilnya A misalnya Harus di Cek satu-satu Iya Oke Nah ini si dari Hismal Ria Panaro Minta alamat Apa saya main aja kali ini Dia bilang Boleh aja ya Mas Hismal Ria Panaro Kalau mau datang Ini di awal video langsung saya cantumin Denkel Kafka Dan nomor WA-nya Bang Kamal Nah cuman ada pesen ya Jangan telpon Langsung WA aja Pasti dibalas Pasti dibalas Iya Nanti kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa di share lo kali ya Bisa Atau searching Google Bengkel Kafka itu Ada di Google Map ada Oke Kamal selanjutnya Ini dari Felicia Agata Sinurat Sikring yang di cup mesin Buat injection-nya saya berhasil udah ganti Sikring EFI itu Iya Sikring EFI-nya yang 15A warna biru Padahal udah flashing dan penanganan yang lain Dari bengkel Tapi hasil nihil Jadi Ini masalahnya apa dulu nih Nggak disebutin ya Iya Ini baca selangkapnya Gue belum capture lagi Iya Nggak disebutin kan itu masalahnya Apa ya Mungkin dia permasalahannya ngejeduk kali ya Iya Itu kadang orang salah mispersepsi sama video kita yang awal Oke Jadi dianggapnya kalau ngejeduk itu selalu dari sikring yang putus gitu Sedangkan itu sikring putus kan Yang di video itu kalau disimak videonya bener-bener Itu kan gue ngejelasin Penyebab sikring itu putus kenapa Oke Ngerti nggak Jadi nggak Nggak melulu ngejeduk itu dari sikring yang putus gitu Itu kan Cuma pemikiran ngambil mudahnya aja Betul Sebenarnya Kalau ngejeduk itu kompleks banget Oke Penyebabnya gitu Sebabnya itu banyak banget Jadi nggak bisa Oh mobil ngejeduk oh ini harus overhaul Oh ini ngejeduk oh ini harus ganti sensor Nggak melulu kayak gitu Jadi memang harus diperiksanya harus teliti Jadi jangan sampai Salah Nentuin masalahnya Iya Oke Oke Kamal Selanjutnya ya Ini ada pertanyaan dari PPN Supendi Assalamualaikum Bang Mau tanya Bang Kalau Agia digas nyentak Sama kayak selip Koplingnya apanya ya Bang Digas nyentak Sama kayak selip Nah itu dia Kalau selip Biasanya Dari transmisinya Selip yang dimaksud itu apa sih maksudnya Bang Jadi kayak mobil manual Koplingnya abis Jadi gasnya meraung Tapi mobilnya nggak jalan Jadi kayak kopling kayak nggak ada ini Kayak loss aja ya Kayak loss gitu Biasanya kalau misalnya udah keluhannya delay Lambat masuk Iya Atau selip Iya Itu sih bukan gue ngeduluin ya Cuman yang udah-udah kalau kasusnya kayak gitu Fix itu sih 75% harus overhaul Harus Kalau udah selip Biasanya tuh dia sampai selip kayak gitu Mungkin nggak ganti-ganti oli metik Oli metiknya nggak diganti-ganti Atau misalnya Jarak ganti olinya terlalu lama Berapa puluh ribu kilometer gitu Dia baru ganti Sedangkan mobil Dipakai setiap hari Oh jadi gue pikir ini pertanyaan ini untuk mobil manual nggak ya Mobil metik Oh iya 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 Kan nyentak Kalau mobil manual nggak mungkin nyentak lah Iya iya Oke oke Iya Jadi gitu kalau misalnya Keluhannya Selip Berarti kalau metik selipnya gimana malah Iya jadi kayak lu pakai mobil manual Di tank cap setengah kopling Jalan Oh Tapi nya nggak ada tenaganya Nggak ada tenaganya Oh gitu RPMnya tinggi Ngung gitu Tapi mobil jalannya pelan Oh iya 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 Itu selip Kayak gembos gitu ya Iya Itu nggak ada tenaganya sih gitu ya Iya Kalau misalnya sampai kayak gitu Waduh Itu kemungkinannya Dari perangkat keras transmisinya Fix dia Dari koplingnya Lo bisa Bisa pastiin 75% Tapi Bisa juga ada kemungkinan Dia nyangkut di gigi 3 Nah kalau kemungkinan itu Ya itu harus scan dulu Biasanya kalau nyangkut di gigi 3 Kadang si D nya suka kedip-kedip Oke Kalau misalnya masalahnya Ternyata itu mal Nah itu perlu overhaul nggak? Kalau permasalahannya apa nih? Yang tadi lo bilang Nyelip di apa? Yang kemungkinan di gigi 3 Nggak perlu overhaul? Nah itu Bisa dari TCM nya Bisa dari sensor-sensor nya Jadi dia stuck di gigi 3 aja terus Jadi begitu lo masuk D Harusnya kan 1 Kalau di alat scan Bisa kelihatan Oke Masuk ke D 1 Kalau gue biasanya disini ngetesnya Pakai ini Oke Didongkrak gitu kan Bannya ngangkat Gue masukin D Gugas Itu kan kelihatan nanti disitu 1 2 3 4 Oh kalau nyangkut di gigi 3 Terus nggak mau naiknya 4 Yaudah begitu masuk D Langsung 3 Oh Kayak dari 1 2 Kagak ada Nah itu perbaikannya Apa yang perlu diganti Kalau misalnya ternyata Masalahnya itu? Dari komputernya Atau dari sensor Antara dua itu Oh biayanya nggak kayak Pusing kayak overhaul ya? Nggak semahal overhaul Tapi cukup mahal Oh tetep cukup mahal ya? Kalau Apa sih TCM nya lumayan Harganya Gue berapa kali disini Ngeganti ada Di atas juta Lebih? Di bawah goceng dikit Uset Di bawah goceng mal Itu sesuai kan loh Copotan Egan motor Di bawah goceng gituan ya? Ecu nggak ada yang murah Waduh Tapi itu jatuhnya Di servis ya? Bukan ganti Ganti Itu ganti Kalau servis sih Nggak lebih dari 2 ribu Tapi bisa mal Kalau masalahnya ternyata itu? Bisa Ada yang Jadi Tergantung kondisi Si TCM nya dulu Ntar ada temen gue Kalau mau ngobrol masalah Ecu lebih lanjut Tuh sama temen gue Dia pakar Ecu nya kan Oh siap Jadi tergantung si perangkatnya Kayak gue kemarin pernah dapet Nggak taunya tuh Mobil bekas banjir Oke Jadi pas dibuka Si Ecu nya Ecu mesin udah diganti Oke Ecu yang transmisinya Nggak diganti Jadi yang namanya Bekas kerendam air Jadi si papan PCB nya tuh Diginiin pake tangan aja Ngelotok Oke Meruluk Jalurnya kan pada putus Waduh Itu stuck di gigi 3 Nyangkut Jadi Dicoba di servis pun Nggak bisa Oh iya Akhirnya gue ganti Itu dapet waktu itu Copotan sekitar 3,7 Kalau nggak salah Orang Sukabumi 3,7 Pasang itu Langsung normal Dia dari Sukabumi ke sini 3 jam Di sini cuma 15 menit Balik lagi Karena memang udah janjian Oh janjian Jadi kalau misalnya Bang Kamal Saya mau di servis aja Dilihat dulu Kalau perusahaannya parah Nggak bisa Nggak bisa Dan kalau misalnya Datang ke sini Mau servis Ecu Ternyata Ecu nya Nggak bisa di servis Free of child Nggak ada biaya Oh gitu ya Walaupun dulu bongkar tuh Biarin Kalau mau ngasih sukarela Ya gue terima lah Oh luar biasa Kasih duit Siapnya nggak mau Tapi kalau Nentuin Sebenarnya lo nggak akan nentuin ya Nggak Nggak ya Dari temen gue nya langsung pun Yang ngerjain Ecu nya Memang dia kalau Dibongkar Dicoba di servis Gue pernah sampai 4 hari Kemarin Hyundai i20 Hyundai i20 I20 4 hari ngerjain Ternyata nggak Nggak selamat gitu ya Si Ecu nya udah terlalu parah Kondisinya Nggak bayar 4 hari Nggak bayar Abis waktu lu disitu dong Ya biarin aja resiko lah Iya Resiko Iya juga sih ya Satu sisi juga Sekarang kita mau ngecharge Orang yang Tapi posisi nggak bener gitu ya Belum saya Nggak tega juga kan Yang mau di charge Charge apaan Kasian dong Oke 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 dari PPN udah dijawab ya Pertanyaannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!